Terima kasih telah menonton Traveloka Dan Tokopedia mengebrak jagad bisnis Mereka adalah perusahaan startup yang terus tumbuh dan membesar dalam waktu singkat Kreatornya adalah anak-anak muda Dengan valuasi atau nilai ekonomi di atas 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 13 triliun Mereka masuk dalam barisan unicorn startup Jika perusahaan konvensional butuh waktu lama untuk membesarkan bisnisnya Anak-anak muda kreatif itu tiba langsung moncar Keringatnya terbayar Mereka jadi orang-orang sukses Asetnya terlimpah Apa yang paling penting dari perkembangannya ekonomi digital? Bisnis yang berubah Itu pasti Selain perkembangan bisnis yang cepat Efek positif lainnya adalah tumbuhnya social trust Bayangkan Orang tidak saling mengenal Tidak pernah bertemu wajah Tapi membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi untuk bertransaksi Suatu kondisi yang tidak pernah terbayangkan 20 tahun lalu Tingkat kepercayaan antar masyarakat meningkat Pemerintah menyadari bahwa anak-anak muda kita memiliki potensi kreatif yang luar biasa Badan ekonomi kreatif dan Mengkominifo bertanggung jawab untuk mewujudkan hal itu Jika dilihat sumbangan ekonomi kreatif untuk ekonomi Indonesia terus bertumbuh Tahun 2014 sumbangannya terhadap PDB baru mencapai Rp784 triliun Kini diperkirakan sudah menembus Rp1.105 triliun atau tumbuh 40% Artinya, sebagai pasar maupun sebagai produsen, kita sudah siap dalam memasuki era ekonomi baru Ekonomi yang tumbuh di atas kreatifitas manusia dengan mesin dan komputer sebagai penopang utama Di masa Presiden Jokowi, lahan bagi tumbuhnya ekonomi kreatif memang disebutkan Jokowi sadar, Indonesia harus tampil menjadi pemain utama dalam alam digital Aset penduduk yang besar adalah modal utama Ada perubahan signifikan dalam persepsi anak-anak muda mengenai masa depan Jika anak muda tahun 1980 ditanya apa cita-citanya, mereka cenderung menjawab mau jadi PNS Jika sekarang ditanya apa cita-cita anak muda, mereka akan menjawab mau jadi pengusaha digital Malah ada sebagian yang bermimpi jadi Youtuber Mereka mandiri, tangguh, dan berjejaring global Trend seperti ini menjadi ciri khas masyarakat digital Sebagai warga asli dunia digital, cara anak-anak muda memaknai masa depannya jauh berbeda dengan masa ayah ibunya dulu Jadi, jika ada iklan politik yang menggambarkan ada anak muda yang pusing gak dapat kerja padahal lulusan arsitek Sebetulnya itu adalah iklan dengan semangat jadul Semangat yang sudah usang Nah, diskusi kali ini menghadirkan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tria Wang Munaf Dipersembahkan oleh Oke, selamat sore kita kembali lagi ketemu di acara Seruput Kopi di CokroTV Dan bincang-bincang kita kali ini membicarakan bagaimana model pekerjaan itu sudah berubah dari ekonomi konvensional menjadi model-model ekonomi kreatif Dan siang ini saya mengundang siapa lagi orang yang sangat bertanggung jawab bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini harus berkembang seluas-luasnya Bapak Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Terima kasih Pak Triawan sudah mau mampir di gubuk kita ini, di warung kopi kita ini Gubuk di menteng Dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang untuk ibu-ibu dan adik-adik yang sudah hadir di sini Dari seperti biasa ya, dari Gerakan Wadiabala Jokowi, GWJ Terus ada juga Relawan Jokowi, ada MG, Mak Militan Militan sekali loh ini Pak Ada juga LP3I di Kampus Depok jurusan Teknologi, ini adik-adik yang sekarang ada di ekonomi kreatif nih, ekonomi digital Dari G Indonesia dan juga dari KIPI Kita akan banyak berbincang dengan Pak Triawan Karena tidak banyak orang mengerti tentang ekonomi kreatif Kebanyakan orang itu taunya pekerjaan itu melamar pekerjaan, terus menunggu pekerjaan Berusaha ada di sebuah perusahaan besar itu punya kebanggaan tersendiri Padahal baru saja ada berita bahwa Nestlé dan Coca-Cola sudah merumahkan ribuan karyawannya secara global Jadi kalau kemudian kita sendiri tidak berfungsi sebagai orang-orang kreatif Kita juga akan tertelan di perkembangan waktu sekarang Ada iklan yang baru saja viral dari salah satu partai politik Kita lihat dulu iklannya Lulus kuliah arsitek, langsung cari kerja, kerja, kerja Katanya kan lombongan banyak, pasti aku bisa kerja, kerja, kerja Tinggal tunggu waktu panggilan deh Biar nanti kerja, kerja, kerja Gimana? Eh iya, gimana ya? Aku cobain jasa antar dulu deh Atau sementara kerja gini juga enak kok Nah yang ini gajinya juga oke Jadi fotografer juga keren Tapi papa mamaku sedih Karena tidak sesuai dengan cita-citaku Situasinya memang harus segera diubah nak Tidak bisa terus nunggu gimana nanti Sudah waktunya sekarang mikir Nanti gimana? Kita citakan bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, dan berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi Saatnya kita bergerak untuk Indonesia lebih baik, adil, dan makmur bersama Prabowo Sandi Terus terang setiap kali melihat bursa kerja yang bukan saja bursa kerja ya Ada sebuah perusahaan fast food yang membuka lawangan kerja Itu antrian para pencari kerja itu begitu panjangnya sampai ada dikabarkan ada yang pingsan Ini yang saya bingung itu adalah ternyata konsep kerja buat sebagian masyarakat Itu adalah ketika kemudian dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan Belum ada dalam benak mereka bagaimana menjadi usahawan, bagaimana menjadi wirasastawan Ada konsep bahwa pekerjaan itu adalah sebuah status, sebuah gengsi Bukan lagi bagaimana bisa mencari pendapatan sendiri Nah kebetulan ada Pak Triawan disini, kita akan berbicara tentang ekonomi kreatif Pak Triawan Ini sesuatu yang baru sebenarnya ekonomi kreatif Dimana kalau dulu ya ada fase-fasenya Tahun, mungkin tahun bapak saya pada waktu itu menjadi PNS itu adalah sesuatu yang harus Karena ada kehormatan disana Zaman saya menjadi pegawai bank itu sesuatu yang harus Karena bekerja itu harus menjadi pegawai bank, apalagi dulu ada paktu 88 atau segala macam kan bank tumbuh ya Padahal ini saya menolak pada waktu itu, saya mulai jadi penyiar Pak Nah sekarang ini berbeda lagi ternyata Ada model konsep kreatifitas, kreatif Nah cuma kan selama ini selalu banyak orang melihat bahwa kreatif itu berhubungan sama startup Ada Bukalapak, ada Tokopedia dan segala macam Setahu saya kreatif itu luas Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Triawan Iya, jadi itu paradigma lama ya Bahwa kita lulus sekolah terus cari kerja Gak ada yang salah dengan itu untuk cari kerja Tapi itu mencerminkan orang yang langsung menyerah kepada gagasan-gagasannya sendiri Langsung memberikan tenaganya hanya untuk kerja rutin Gak ada yang salah Tapi yang lebih benar sekarang adalah bagaimana sebagai seorang pemuda Yang angkatan kerja yang baru ini harus kreatif kan Saya senang Pak Triawan, tidak ada yang salah tapi ada yang lebih benar Iya, ada yang lebih benar kan Kita harus kreatif dan artinya gini Apapun yang kita kerjakan bisa langsung bermanfaat untuk kita dan juga bagi orang sekalian kita Nah itu sudah dimungkinkan Dulu mungkin bisa saja kenapa Sampai-sampai orang ingin jadi PNS Aman, dapat pensiun Karena dia tidak diberi kesempatan untuk bisa langsung memonetisasi Monetisasi itu menguangkan gagasannya dia kan Nah sekarang dengan digitalisasi di mana-mana Ada yang namanya marketplace tadi kan ada Bukalapak Ada apa namanya Tokopedia, Traveloka, dan Gojek Semuanya bisa langsung dimonetisasi di marketplace tersebut Kalau dia mau menjadi bagian dari ekosistem itu Kalau dia mau Mau ya Tapi kalau dia mau menciptakan Bukalapak yang baru Banyak sekali kesempatan itu dan dua-duanya didorong dan dimudahkan oleh digitalisasi oleh internet Apalagi sekarang kita menuju tahun depan Kita akan punya palaparing Jadi akan ada pemerataan Palaparing itu apa sih Pak? Palaparing itu satelit Pak Satelit yang bisa meng-cover seluruh Indonesia Dari yang terdepan sampai kita yang di belakang Kita kan termasuk di belakang di dalam itu kan Terdepan itu yang di perbatasan-perbatasan Bukan terkebelakang mereka terdepan sekarang Mereka selama ini boleh dibilang sedikit kesempatannya karena mereka merasa Konektivitas digital internet lah ya Itu lebih kencang dari negara tetangga Tapi sekarang nanti 2019 sebentar lagi Itu sekarang akan sama Semua orang di Pontianak sama di Jakarta gak ada bedanya Bedanya dalam konektivitas Dalam konektivitas kecepatan yang sama Ini akan terjadi suatu percepatan yang luar biasa Nah anak muda sekarang paling paham soal itu Paling paham Jangan lagi didorong-dorong untuk Hanya menjadi seorang pekerja Yang dibayar bulanan gitu Tapi sudah mulai dengan kemampuan dia Untuk menciptakan sesuatu dan langsung memonetisasinya Harusnya lebih optimis gitu Bukan menunggu Palaparing ini adalah infrastruktur Dalam bentuk koneksi digital yang sedang dibangun Sudah hampir jadi Sudah hampir jadi Jadi itu kan akan Sekarang kan sudah Konektivitas sudah mulai Kemarin saya ke Kalimantan Ya ke Palangkaraya Maaf ke Palangkaraya Saking saya banyak ke tempat itu sampai lupa Kemarin saya malam baru pulang di Palangkaraya Di Palangkaraya itu Di kotanya sama sama di Jakarta Kecepatan internetnya segala Di jalan sambil jalan mobil itu cepatnya sama Walaupun waktu saya ke hutan Karena saya melepas orang hutan kemarin Orang hutan itu ada Ada beberapa Tapi di Jakarta juga gitu kan Nanti dengan Palaparing ini Semuanya sudah hilang Menarik Jadi digitalisasi internet ini Sudah mengubah Dan akan lebih cepat lagi mengubah Kemampuan kita Menjadi pelaku-pelaku ekonomi Menjadi bos-bos sendiri gitu istilahnya kan Kenapa sekarang kita mesti nunggu Tawaran pekerjaan Menunggu lamaran pekerjaan Nah ini mindset-mindset memang harus dirombak ya Kalau nggak akan tergerus waktu nih Betul Nah kira-kira sekarang Pak Dari banyak sekali kegiatan Dari badan ekonomi kreatif Apa yang menjadi prioritas sih Pak Oke Saya mau jelaskan dulu Mungkin nggak semua juga Terlalu paham dengan apa itu ekonomi kreatif ya Jadi ekonomi kreatif itu Sebenarnya sudah ada Di skilling kita Sejak dulu Paling utamanya Fashion Atau pakaian Oh ya Sandang Batik dan segala macamnya Lalu Makanan kuliner Ketiga kerajinan Craft Kria Ada lagi Film Musik Lalu games Yang ada di kita Apps Tapi bukan hanya startup berarti ya Pak Bukan Jadi makanya Sebetulnya saya tuh Kalau saya Tidak mau mengkotak-kotakan orang Menjadi UKM UMKM Sama pengusaha besar Kita maunya Wira usaha semua Semua tuh orang yang punya Kewira usahaan Bisa dari kecil Tumbuh Jangan kalau di UKM UMKM segitu Dia minta dibantu pemerintah Terusnya Harusnya punya daya saing juga Nah Kembali ke ekonomi kreatif Ekonomi kreatif itu Selalu kita Sudah ada Dan kita Mendapat warisan Dari kesenian Dari budaya Contohnya Ekonomi kreatif yang paling pertama Ada di Indonesia adalah Di Bali Yaitu tari kecak Oh ya Tari kecak itu Sayangnya Memang Tari kecak itu Koreografinya Buatan orang Jerman Namanya Walter Spies Pelukis di Bali Tahun 30 1930 Dialah yang menciptakan Tari kecak bersama orang Bali Dimana para petani Nelayan Pekerja Yang siangnya kerja biasa aja Sorenya bisa mendapat uang Dengan menjadi monyet-monyetnya Yang cak Saya baru tahu Ini tari kecak ya Sejarahnya Sejarahnya Yang di tengah itu kan Tarian Ramayana Ada Dewi Sintanya Cuman snippet Sebagian dari tarian Tapi Ini bagaimana Dia bisa mempekerjakan Sampai Tahun 30 Sampai sekarang Bisa mendapat Banjar-banjar itu Bisa mendapat Pendapatan Itu ekonomi kreatif Karena apa? Karena dari budaya itu Budaya bisa dimonetisasi Kan selama ini Kita selalu bilang Budaya Oh lestarikan Hanya gitu Terus ngomongnya Lestarikan Bukan Kita harus majukan Kembangkan Supaya bisa menjadi uang Jadi ekonomi kreatif Dalam mengawinkan Antara budaya Dan ekonomi Jadi budaya Tidak berdiri sendiri nih Malah budaya bisa mati Kalau tidak dikembangkan Karena tanpa ekonomi Budaya akan mati Sendirinya Harus kita Duitin Istilahnya gitu kan Kita duitin ini Semua kemampuan kita Tapi untuk bikin Ini semua jadi lancar Perlu ekosistem Ekosistem itu Sistem-sistem Yang membuat Ini menjadi mudah Menjadi otomatis Nah ini tugas Badan ekonomi kreatif Badan ekonomi kreatif Ini penjahitnya Kalau gitu Untuk ekosistem itu tadi ya Penjahit Bisa dibilang penjahit Bisa dibilang Biro jodoh Karena kita mempertemukan Antara kebudayaan Ini jomblo semen nih Kalau ada Biro jodoh Kata-kata Biro jodoh Itu Ya ini Budaya ini untuk saya Jomblo-jomblo Yang harus dikenalin Sama orang yang bisa Membiayai Membesarkan Contohnya waktu Asian Games kemarin Itu adalah ekonomi kreatif Seni pertunjukan Musik Fashion Makanan Desain grafik Semua ada disitu kan Nah itu adalah The best Contoh terbaik Dari ekonomi kreatif Yang dibungkus Dengan profesional Dan dipresentasikan Dengan profesional Memang Gak sedikit tuh Uang untuk Dispand untuk Bikin Asian Games Tapi ternyata Budaya kita Semua itu Ada tarian dari Aceh Dari mana Itu bisa menjadi Kekaguman orang Di seluruh dunia Itu opening Closing Asian Games Videonya Sudah ditonton oleh Lebih dari 5 miliar Penonton di dunia Lebih Lebih tinggi Daripada Olimpiade Itu budaya kita Yang dikemas Dipresentasikan Dengan luar biasa Jadi dalam artian Nanti masing-masing daerah Dia mempunyai Keunggulan-keunggulan budaya Dan keunggulan ekonomi Juga dong Pak Nah ini Menariknya begini Dengan adanya marketplace Seperti Bukalapak Terus Apa namanya Tokopedia Kan gak terbatas tuh Ruang-ruang untuk jualan Kalau dulu Saya punya produk bagus Mau jualan di Hero Mesti bayar Ini dulu bukan Seru nih Display Untuk displaynya Kan terbatas tempatnya Saya mesti bayar Listing fee namanya Karena rebutan Orang yang pengen Di display disitu Kalau gak jalan produknya Nah sekarang Di Bukalapak Di travel Apa di Tokopedia Gak terbatas kan Justru mereka lah Yang membutuhkan Produk-produk Dari seluruh Indonesia Jadi produk-produk Tenun Kria Dari daerah Sampai-sampai itu Kantongnya orang Papua Itu apa namanya Pasti ada yang inget gak Kantong orang Papua itu Sekarang dicari oleh orang Jakarta Untuk dijual di marketplace itu Noken Noken Saya takut Ini apa Salah yang itu tadi Apa namanya Koteka Noken itu kan Tadinya gak dianggap Semua orang Sekarang ada marketplace Membutuhkan produk-produk Seperti itu Semakin banyak Jadi opportunity Untuk semua orang Semakin besar Disitulah Ekonomi kreatif Bisa berkembang Dengan pesat Ini yang tidak banyak Dipikirkan oleh Mereka-mereka Masih punya konsep Pemikiran bahwa Bekerja itu Adalah mencari pekerjaan Melamar Bukan kemudian Mengembangkan potensi dirinya Atau sekitarnya Itu Sekarang sudah ada semuanya Ayo kita sama-sama Memang Ekonomi kreatif Menjadi seksi sekarang Menjadi seksi Sebagai sebuah Sebagai sebuah Bidang Dibandingkan pariwisata Dibandingkan dengan Kerja di Pertamina Di Astra Segala Tapi itulah Zaman gitu Tahun lalu Pada pembukaan CPNS Kan sudah lama CPNS ditutup pak Untuk jadi pegawai negeri Itu sudah lama ditutup Baru tahun lalu Dibuka lagi Ya kan Tahun ini dibuka lagi Sekali lagi Untuk ratusan ribu orang Untuk kerja Karena ada kebutuhan Untuk jadi Tetap Birokrasi tetap harus jalan Pegawai negeri harus jalan Apa namanya Instansi-instansi Perlu tenaga-tenaga baru Bukan berarti Hanya tergantung sama itu ya Makanya saya bilang Tadi gak ada yang salah kan Nah tapi Milenial yang mendaftar Orang sarjana-sarjana baru Yang mendaftar di Kementerian-kementerian itu Di lembaga-lembaga Negara Paling banyak Ke Bekraf pak Oh Ke Bekraf Jadi Ekonomi kreatif ini menjadi seksi Satu posisi di badan ekonomi kreatif Diminati oleh 135 orang Calon Ada kementerian yang satu posisinya diminati oleh 4 calon Gitu 6 calon Nah Bekraf ini tinggi sekali Bahkan mereka menyangka Bekraf ini bukan Pegawai negeri Bukan lembaga pemerintah Kayak swasta Kita gayanya kan Ya Pada homba Sama juga Kita sama kementerian lain Gitu Nah Itulah apa namanya Akibat dari Bagaimana ekonomi kreatif ini Menjadi Semakin menjadi primadona Dan itu memang cita-cita Bapak Presiden Menarik Bahwa ini adalah bagian daripada Konsep lapangan kerja yang dibangun Dibangun sendiri Bukan hanya membangun Para pekerja Yes Ya kan Tetapi membangun para pencipta Kalau gak salah ya Pak Salah satu contohnya Di bidang fashion Ada lebih dari 400 ribu unit Pasti paling banyak ibu-ibu 400 ribu unit Usaha Di bidang fashion Bahkan mungkin sekarang udah 500 ribu Berarti mereka itu tidak kerja Mereka punya Lapak sendiri Di Bukalapak Punya di Instagram jualan Mereka punya Apa namanya Workshop sendiri Kan Semakin banyak itu Pak Ya menarik ya Hal-hal yang Karena kita juga tidak pernah Mendengar iklan-iklannya Backcraft sebenarnya ya Tetapi gerakan-gerakannya itu Sudah menunjukkan bahwa Terjadi perkembangan Apakah ini karena budaya Atau memang karena Backcraft membangun ini semua Ke arah yang lebih baik Ya kita memang tugas kita itu ada tiga Sebetulnya Yang ditugaskan sebagai rencana Apa namanya RPJMN namanya ya Rencana kerja untuk Jangka menengah Jangka panjang Yaitu Yaitu meningkatkan jumlah tenaga kerja Ya Kedua meningkatkan sumbangan kita Ke ekonomi Indonesia Lalu ketiga Meningkatkan ekspor Nah ini Ini rada rumit gitu kan ya Tapi memang itu harus kita kerjakan Nah jumlah tenaga kerja Kita selalu tingkatkan Sekarang jumlah Tenaga kerja Akhir tahun 2018 ini Oleh Badan Pusat Statistik Diramalkan Akan menjadi 18,1 juta Pekerja Atau orang Bukan pekerja sorry Maaf bukan pekerja Orang Tenaga kerja Termasuk orang yang berusaha Di bidang ekonomi kreatif 18,1 juta Ya peningkatannya pesat Tapi yang lebih penting Bagi kami sebenarnya adalah Setiap orang yang bekerja Di ekonomi kreatif itu Produktivitasnya meningkat Bukan jumlah orangnya yang nambah Bukan jumlahnya Tapi produktivitasnya Dan itu terbukti juga Tadi kan Udah disampaikan Bahwa jumlah Kontribusi ekonomi kreatif Sudah mencapai 1.105 triliun Akhir tahun ini Kata BPS Itu kan bukan kecil Tepuk tangan Bu Boleh gak Itu bukan kecil Bukan 1 triliun saja Saya gak pernah lihat Uang 1 triliun ya Saya gak pernah lihat Uang 1 triliun kayak gimana Ini 1.105 triliun Ya Program yang paling unggul Dari Bcraft ini Sekarang apa sih Pak Yang ada di kita Kan kita kan gak ngerti nih Ini yang ekonomi kreatif Itu kan banyak nih Salah satu contoh ya Contohnya Saya gak mau cerita yang Masa-masa lalu deh Harusnya kan cerita yang akan datang Tapi gak apa-apa deh Sebagai contoh adalah film Kita sekarang nonton Apa namanya Film-film Banyak sekali kan Kemarin terakhir apa Bu Yang banyak itunya yang Susana Ya Jumlah penontonnya Sampai 4 juta Kalau gak salah kan Lalu pengabdi setan Sampai 6 juta Ya Terus banyak lah Anum dan Rangga Dan juga Ahok Yang sibuk Bertempur diantara Para penonton Menarik betul Nah gini Kenapa Jumlah film Dan jumlah penonton Film nasional itu naik Karena Bcraft Ya bersama Lintas kementerian lain Membuka kesempatan Bagi siapapun Termasuk orang luar negeri Untuk berinvestasi Di bidang film Oke Jadi kita gak jadi katak Dalam tempurung Ya Kita menjadi dapat modal Dari luar juga Kalau perlu Mendapat technical expertise Apa Pengalaman mereka Ya Nah semua itu Menjadikan kegairahan baru Di dunia film Jumlah layar Yang masih sedikit sekarang Tapi lumayan Dari 1050 Layar Screen Sekarang kita nonton Satu layar tuh Nonton Tadinya cuma ada 1050 layar seluruh Indonesia Sekarang udah 1700 Dalam waktu 2 Jumlah penontonnya Orang yang beli kartis Bisa-bisa 2 kali Dini nonton kan ya Ada yang suka nonton 2 kali 3 kali kan Bahkan kan Si Dilan itu kan Dini nonton 3-4 kali kan Tapi jumlah tiket Yang dibeli Untuk film nasional Dari 16 juta Tiket terjual Di tahun 2015 Sekarang menjadi 50 juta Wow 50 juta Karena apa Karena kami Mencabut Ini secara teknis nih ya Mencabut film Dari daftar negatif investasi Nah daftar negatif investasi DNI Itu adalah Kebijakan pemerintah Yang menutup Beberapa sektor Dari investasi asing Tadinya ditutup nih Karena dulu film itu propaganda Baginda ada propaganda Dianggapnya propaganda Dianggapnya Wah nanti kita distribu Kebudayaan asing Saya yakin tidak Buktinya Setelah saya buka DNI-nya Sekarang filmnya Yang dibuat Film nasional Fox itu Fox dari Amerika Person yang Ada Fox itu Nah itu Kerjasama dengan Film Produksi Film nasional Bekerjasama Membuat Film nasional Bukan bikin film Harry Potter Di sini Pak Karena ada Pembukaan terhadap Daftar investasi negatif itu Jadi yang dulu orangnya Gak suka sama saya membuka Karena udah hidup dalam Comfort zone Istilahnya kan Apa namanya Apa Zona nyaman Setelah saya buka Malah berterima kasih Karena Dia akhirnya sekarang Kerjasama-sama asing Banyak film-film nasional Sekarang film nasional 40% Dari seluruh film Yang diputar Di bioskop 40% 60% masih Hollywood Memang Tapi bayangkan Pak Berapa peningkatannya sih Pak Dari tahun 2014 2015 Apa nya peningkatan Peningkatan jumlah film nasional Film nasional sih luar biasa Pak Gak muat Apa namanya Bioskop kita Untuk menerima film nasional Karena yang ingin diputarkan kan banyak Kan ada film Hollywood juga nunggu Film-film yang box office Film nasional banyak Jumlah lahirnya cuma 1.700 Harusnya jumlah lahirnya ditambah terus Walaupun sudah meningkat 700 Nah kita terus Apa namanya Minta investor Untuk asing dan lokal Untuk membuka Bioskop-bioskop Di daerah Penonton kita 50 juta 50 juta Berarti gak miskin dong ya kita nih ya Enggak Masa miskin Ukurannya kan itu Ekonomi gak hancur Kita gak miskin 50 juta Iya Iya Apakah kemudian banyak juga investasi-investasi Masuk di dalam pembangunan Gedung-gedung bioskop Iya Saya bilang ada satu grup besar Di investasi dari Singapura masuk Oke Ya kasih fresh fund kan Karena nilai mereka jadi naik kan Bangun bioskop lebih banyak lagi gitu Nah Apa Jumlah bioskop nambah Terus jumlah film nambah Semua orang bisa berkreasi Sekarang dimudahkan dengan internet Dan apa-apa Sekarang gak Orang kalau bikin film Tuh gak lagi diantar-antar pakai motor Kayak dulu Kayak dulu pengen cok-cok Iya Karena tiba-tiba Filmnya berhenti Karena yang setengahnya belum datang Katanya Ibu tuh ketawa Pasti ngalahin kan Tuh ya Ada-ade OP3I ya Jangan kemudian lulus Terus kemudian jadi pekerja Bikin film Bikin film Bikin sendiri Iya bikin sendiri Memang harus ada ketekunan Belajar yang Apa Yang tekun Jatuh biasa ya Iya jatuh biasa Sesudah film pak Selain film Apa lagi yang Yang jadi prioritas Jadi gini Oke Saya mau bilang Secara keseluruhan ya Kan ada 16 subsektor nih Yang dibawah tanggung jawab saya Dari 6 itu masih ada lagi Arsitektur Interior Design Produk Design Bacem-bacem semua Yang kita mesti bangun Adalah seperti yang kita bangun di film Ya Ekosistemnya Oke Ya ekosistemnya Nah ekosistem ini Yang tidak ada ini Kami menganggapnya sebagai Kalau orang nih Kalau Saya sambil ngopi ya Kalau orang nih Orang yang sakit Ya Ekosistemnya tidak ada pak Orang yang mesti disembuhkan Oke Nah berarti apa Kita mesti terapi dia Oke Semua subsekturnya kita mesti terapi Apa masalahnya Tadi kan Daftar negatif investasi Lalu insentif yang tidak ada Jadi itu dengan dibereskan Bekraf Sambil dibereskan Tapi si orang ini Harus juga Diberi kegiatan kan Kalau orang sakit Mesti tetap olahraga Berpikiran positif Nah kita kasih kegiatan Kita pameran-pameran di luar negeri Terus mentoring Belajar coding Belajar kemasan Belajar marketing Itu kita terus jalankan Sekarang ini Malahan Salah satu program kita Terlibat ibu-ibu banget Itu namanya coding mom Coding mom Coding mom Coding mom itu adalah Memberikan pelajaran Kepada para ibu Yang tadinya cuman Ngurus Anak di rumah Padahal dia sarjana Lalu dia hanya nyetrika Ngepel Nungguin suaminya pulang Diberi Kemampuan secara gratis Tiga bulan belajar coding Tahu coding? Coding itu belajar programming Sekarang mereka Memang kita gak bisa cepat Karena jumlah pengajarnya kurang Bahkan dari Buruh migran Indonesia Di Singapura Di Malaysia Di beberapa negara lain Itu kita kasih pelajaran itu Mereka datang Setiap minggu kan mereka cuman Libur sehari itu Dari majikannya Mereka belajar Supaya waktu mereka pulang Mereka tidak Berpikir lagi Untuk pergi ke luar negeri lagi Tapi bisa mulai berusaha Di Facebook Di Instagram Malah beberapa Beberapa Apa Pelaku Perusahaan-perusahaan Seperti Gojek itu Sudah memberikan kesempatan kerja Ke mereka Untuk programming Misalnya Memvalidasi Itu difasilitasi oleh Becraft juga Gratis Gratis Dan itu udah ribuan orang Termasuk juga barista Tau kan barista yang ngeraci kopi Berarti musuhnya milenial Itu mama dong pak Milenial musuhnya musuh baru Mama yang sudah belajar beginian Malah yang belajar coding Itu bukan hanya Mama yang 40 Atau 35 tahun Ada Mama yang nomor 65 tahun Belajar Ternyata bisa dia Bisa Cepat sekali BMI itu Buruh migran Indonesia Bukan KTKW kita bilangnya Itu mereka punya laptop Di Hong Kong itu punya laptop Mereka belajar Sekarang mereka Malah jadi mentor Jadi jangan anggap remeh mereka Kan dulu cita-cita apa Kalau pulang apa Mau buka salon Gitu kan Buka warung makan Buka warung makan Atau beli sawah Karena enggak Mereka udah bisa Mulai dari sana Dia udah jualan ini Secara online Nah kemampuan-kemampuan ini Itu hanya sebagian kecil Kita ada juga Apa namanya Ekonomi syariah juga Kita masuk Kemampuan apa namanya Mereka untuk berusaha Dengan di Ekonomi syariah Gini Satu lagi Saya seneng banget Ngomongkan banyak banget Ya Pak Triawan Harus menyampaikan kepada kita Biar kita tuh clear semuanya Jadi di badan ekonomi kreatif ini Ada 6 kedeputian Jadi eselon 1 Di bawah saya Semua Kami bentuk Untuk menjawab Kekurangan ekosistem tadi Ada deputi Riset Pengembangan Dan edukasi Kita perlu banget riset Data Big data tuh kita perlu banget Kedua Deputi Akses permodalan Ibu-ibu Kan mau Kerja Dari mana duit Untuk modal awalnya Nah Iya kan Nah itu kita Terus cari Nanti kita banyak ceritanya Lalu deputi Pemasaran Dulu-dulu Pak Jokowi itu paling marah Kalau dia lihat Apa namanya Pak Jokowi sih gak pernah marah Apa Cuman kecewa gitu ya Kalau lihat pameran Indonesia di luar negeri Itu Cuman satu boot Kosong Ada meja Terus ada Poster yang kayak begini Poster yang panjang itu Orangnya gak jelas kemana Padahal mungkin dia perginya pakai Bisnis kelas kesana Atau first kelas Deket WC Sekarang gak gitu lagi Pak Jadi pameran-pameran kita di luar negeri Kalau dikurasi oleh Becraft Dilaksan oleh Becraft Itu top deh Top Pokoknya Menarik perhatian orang Untuk berkunjung lah Udah gak malu-maluin deh Udah gak malu-maluin Iya karena itu membawa nama Indonesia kan Pak Nah itu deputi pemasaran Lagi ada deputi Paling penting Hak kekayaan intelektual Jadi semua ciptaan kita ini Harus didaftarkan Harus Dilindungi Baru bisa dimonetisasi Diduitin Kalau udah terdaftar Itu hak kekayaan intelektual Semua ciptaan kita Kalau tanpa hak kekayaan intelektual Bisa diambil orang kan Iya Termasuk batik Segala kan itu harus Nah itu Betul nanti Kita biasanya komplain Kan Komplain Padahal kita gak melakukan apa-apa Lalu ada deputi Antara lembaga dan wilayah Untuk Koordinasi Di Indonesia itu paling mahal koordinasi Paling mahal Kenapa Pak? Karena Ya satu bidang itu bukan tanggung jawab kami saja kan Tanggung jawabnya kementerian lain Tapi alhamdulillah Kemarin kita mengadakan Konferensi pertama Untuk ekonomi kreatif dunia Di Bali Kami bekerjasama dengan kementerian luar negeri Dengan erat Ya itu salah satu contoh Bagaimana kalau kementerian-kementerian bisa Saling kerjasama Saling sinergi Itu luar biasa hasilnya Gak usah macam-macam deh Kerjasama aja dulu deh Maksimalkan Kerjasama antar di internal dulu Di internal Di internal Antar lembaga Antar Dengan swasta Dengan Universitas Dan lain-lain Oke sebelum saya buka pertanyaan Pak Selain film Apa lagi nih Yang jadi unggulan Daripada Karena kan kita pengen tau nih Yang diunggulkan di Indonesia Di kreatifnya apa sih? Musik Oh musik? Musik ya Oh ini Kayaknya bidangnya Patriawan ya? Ya kan ibu-ibu yang Tahun 80-an Ingat Giant Step nih Pak Iya musik memang ada di darah Keluarga kami Ya Wits Wits Ya untuk mendengar juga ada di darah ya Mendengar musik Bukan main musik Nah musik ini Apa yang kita lihat Itu sebenarnya gak maksimal Gak maksimal Pendapatan pencipta itu gak maksimal Sekarang kalau saya mencipta sama Nih Saya ciptain melodi Pak Adini bikinin liriknya dong Ya kita 50-50 lagu ini Apa judulnya ya? Judulnya Harapan Indah misalnya kan ya? Kita bikin lagu Terus Eh kita upload yuk ke Youtube Ya kita upload Tiba-tiba orang di Medan Karena bagus lagunya Oleh dia Dimainin malam-malam Di bar Lagu kita tuh pedang Kita gak dapat apa-apa Oke Ya Atau udah direkam sama kita Lalu di Jadikan Apa namanya Dijual CD-nya Ya Kita gak bisa apa-apa Kita gak tau Di Medan Di ujung pandang Kita gak liat secara mata Kepala kita bahwa itu Udah dibajak misalnya Ya Nah Itulah kekurangan kita Selama ini Gak pernah ada yang ngurusin Nah sedang kita develop Satu sistem yang cukup rumit Tapi hasilnya memudahkan pencipta Semua lagu ciptaannya Ketahuan tuh Oh ntar diputer disini Oh dijadikan ikan Oh jadikan film Lagu saya ini Oh pajak saya berapa Tahun depan Ya pajak harus dibayarkan Pajak harus dibayarkan Pajak harus dibayarkan Pajak harus dibayarkan Siapa aja yang dapat duit Pak Denny Waktu saya bikin lagu Terus saya datang itu Rekeningnya berapa Ya Nomor rekeningnya Saya nomor rekeningnya Nanti otomatis tuh masuk duit tuh Dari Youtube Diputer sama orang Di Facebook Diputer sama orang Ditiru sama orang Jadi apa Istilahnya cover ya Jadi cover Nah sekarang ini orang di cover Gak dapet apa-apa gitu Nah itu sistem yang sangat rumit Sedang kita kembangkan Itu mesti jadi Di 2019 sampai 2024 Harus dong Ya Menarik Menarik bahwa Ekonomi itu Ternyata pekerjaan itu Ternyata sangat luas Sebenarnya ya Apalagi dengan munculnya Digital Ya digital ini Sehingga Livestreaming ini juga Ekonomi pak Ekonomi baru sebenarnya Ya benar Facebook atau media sosial Yang dulu hanya buat menulis Ya kan Sekarang sudah bisa menampilkan Seperti acara televisi Ya mungkin televisi Konvensional bisa ngeri juga nih Sudah pak Sudah ngeri Karena pak Dini lebih kreatif Daripada Tasiun Nah Ada yang ingin bertanya gak Kepada pak Tri Untuk terhadap ekonomi kreatif Ini terutama adik-adik nih Jangan sampai kemudian Apa Tidak melihat ini Sebagai sebuah peluang Ya kan Untuk menjadi seseorang Ya karena Orang itu kan selalu ingin Menunjukkan eksistensinya pak Mau jadi apapun Tapi eksistensi gue Apa Jangan hanya menjadi ikan kecil Di kolom yang besar Sebelum masuk ke pertanyaan Ada video Dulu ya Yang kita putar Silahkan Begitu dana desa ini meluncur Karena masyarakat juga proaktif Itu bisa Gayung bersambut lah Perkembangannya luar biasa Seperti halnya Adanya Wisata Warga Bisa Membuka usaha Alhamdulillah dengan adanya Desa wisata ini Yang membuat saya Pengen balik ke desa Sesengkaknya ada kontribusi Di desa Pujam Gidul ini Saya ingin agar Alokasi dana desa Digunakan untuk Pengembangan potensi Ekonomi desa Terutama pada Penurunan jumlah Budud yang miskin Oke kita kembali lagi ke acara Seruput Kopi Di Cokro TV Ya kan Sebuah Proses kreatif juga Bagaimana Memunculkan Model saluran televisi Di media sosial Ada yang ingin Tanya gak May Silahkan Seruput Kopi dulu Saya kemarin Diprotes teman ini Ini sebenarnya bukan Seruput Seharusnya Hirup Bahasa Bang saya pengen Seruput kok Hirup Masuk hidung nantinya Oke Ibu Boleh berdiri Nah ada ini Selamat sore Mas Triawan Selamat sore Tadi diomongin Mas Ati Dari Temannya ini RP3I Oke Tadi di bicarakan Masalah hak cipta Lagu gitu Mungkin kalau lagu itu Gampang ya Bisa ketahuan Nah yang saya mau tanya itu Film Iya Karena saya Bikin skenario juga Sekarang bikin gitu Terus ditayang Di ant TV Terus ditayang lagi Saya gak dapat apa-apa Itu yang Hak cipta yang di film Yang sangat saya pikir Gak pernah ada Kalau pernah kan Waktu di film Waktu musik itu kan Candra Darusman bikin Hak cipta Tapi film gak ada Jadi kalau sekarang ada Itu alhamdulillah gitu Karena berkali-kali diputer Itu film saya Berkali-kali diputer Saya cuma dapat sekali Seperti Jadi pertanyaannya Kapan gitu Bisa memang itu jadi Gitu Kalau memangnya hak cipta Apa benar gitu Akan ada Terima kasih Terima kasih Bu Selamat juga Jangan putus asa Untuk bikin film ya Bu ya Karena sekarang Udah gak seperti itu Sekarang Amin Udah gak seperti itu Jadi Tapi bisa aja Kalau kita lengah Sebagai pemilik Hak cipta Waktu kita tanda-tanda kontrak Kita gak baca Mau bersekali puter Atau beberapa kali puter Pinter-pinternya TV tuh Apa Dijebak aja Dia gak ini Dia bisa puter terus Gitu kan Kalau di itu kan Katanya dua tahun Sudah selesai Ya Sudah kan kita udah habis Tapi setelah tiga tahun Kirim somasi Bu Kirim somasi Somasi aja Itu teknis ya Jadi mungkin adalah Kira-kira apa Bisa dilakukan Becraft Untuk bisa melindungi Karena tanpa perlindungan Sebenarnya seorang artis Jadi males mencipta Pak Jadi di kami itu Ada Pendaftaran gratis Film juga bisa Jadi bukan hanya musik aja Buku Semua itu hak cipta Tapi Kalau fashion gak bisa Bu Motif Kita bikin batik Mau bikin apa ya Ini gak ada motifnya sih ya Kan sekali gak ada motif gitu ya Gak bisa didaftarkan Yang bisa didaftarkan itu mereknya Karena Kalau fashion Dia bikin bintang-bintang Tambahin aja buletan Untuk orang lain Sudah beda kan Itu di dunia memang gak bisa Tapi yang lain-lain bisa Kalau tulisan itu bisa Pak Pesan saya nyebar kemana-mana Tanpa dan namanya Iya Iya bener Oke 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 Ada lagi yang lain Ibu Nanti di belakang Ibu Selamat sore Nama saya Linda Saya driver Ojol Di jalanan asfal Terima kasih Kita kan sering Kalau di jalanan Sering berinteraksi dengan Masyarakat Baik customer Ataupun Masyarakat di jalanan ya Salah satu hal yang bikin Saya miris Jujur adalah Yang tukang parkir liar Atau polisi Gopeng Nggak mau capek lagi Mereka sekarang Itu kira-kira Bagaimana kita bisa Menginspirasi mereka Untuk Berentreprenership Dalam bidang kreatif Atau gimana Gitu Karena Daripada mereka Cuman menemukan jalanan Ada enggak Cara untuk Ibu harusnya lebih bangga Karena Ibu lebih pintar Daripada mereka Tapi saya miris loh Sebagai ibu Eh enggak ibu-ibu Sebagai Sebagai Warga Saya miris Kok cuman segitu aja Gitu Mungkin ada Gimana cara kita bisa menyentuh Kantong-kantong Masyarakat Yang Maaf kata mungkin Kurang Terinspirasi Kurang berdidik Supaya kita bisa Menginspirasi Dan mendidik mereka Untuk menjadi lebih Gitu Kalau soal Tukang parkir kan Zaman Pak Ahok Kan udah dikata kan Mudah-mudahan itu bisa berlanjut Tapi memang Kita bisa menginspirasi Dengan contoh Memang gak bisa cepat Kita beri contoh Orang-orang yang sukses Seperti Yang Bukalapak Ahmad Zaki Atau Pak Nadiem Makarim Yang bikin Perusahaannya sekarang Nilainya 10 miliar dolar Valuasinya Itu kan Bisa dilihat Bahwa dia tuh Bukan siapa-siapa kok Bukan anak jenderal Bukan anak presiden Malah kan anak presiden Jual martabak Sekarang kan Sama jual pisang goreng Bisa kok Berusaha sendiri Udah banyak contoh-contoh Sekarang Tadi kan makanya Tadi Bang Denny bilang Kok masih Bercita-cita Jadi pegawai Kita bisa menciptakan Sesuatu Dan bisa langsung Dijual Bahkan bisa jadi Orang yang punya Perusahaan Yang namanya Unicorn Unicorn itu Kuda yang ada Tanduknya Tapi contoh itu Istilah Yang mengistilahkan Bahwa perusahaan Sudah 1 miliar dolar Valuasinya Nilainya 1 miliar dolar Udah gak kebayang Kayak gimana Nah bisa orang Untuk bisa menjadi Seperti itu Di desa apa Di Jawa Tengah Ada satu desa Yang bikin logo Orderannya dari luar negeri Itu makmur sekali Bisa Orang-orang yang tadinya Cuman kuli Bikin logo Pakai laptop Menerima order Pak ngasihannya Udah bisa 5 juta 10 juta sebulan Memang masalah kita ini Mental Jadi sudah Saya juga terus terang miris Ketika kemudian saya jalan Itu ada orang yang Ngatur-ngatur jalan Dapat uang 100 Terus kamu ngapain ya Apa hidupmu Tapi memang Itu budaya yang mereka bangun Untuk membangun Untuk merubah pandangan mereka Tidak mudah Yang menarik lagi Pak Ada di Cina Kalau gak salah saya baca Ada kerjasama Antara pemerintah Dengan swasta Berinvestasi di desa-desa Sesuai dengan kompetensinya mereka Dan dijualnya Di salah satu startup Nah apakah ini juga bagian Daripada programnya Jadi yang penting sekarang Begitu kita marketplace Tadi dibuka Marketplace itu tadi Apa kayak Bukalapak Apa namanya Tokopedia Begitu ada itu Membutuhkan produk kan Tapi kalau kita mau kompetitif Atau mau jualannya bagus Mesti bagus kan Ada pelatihan-pelatihan Ada Banyak sekali pelatihan Paling utama Kita ada satu program Namanya IKON I-K-K-O-N Oke Ya itu Apa namanya Interaktif Kolaborasi Kreatif Nusantara Kita mengirim Satu tim Begraf Terdiri dari Ahli desain Ahli pemasaran Ahli Foto Terus juga termasuk Orang-orang yang ngerti Tentang Budaya Budaya Setempat Itu kita kirim Tinggal di desa Tertentu Selama 3-4 bulan Mereka Tugasnya adalah Mengembangkan Potensi yang sudah ada Di desa itu Bukan mengubah Misalnya di desa itu Terkenal dengan Kerajinan kelapa Ya batok kelapa Kan suka Gitu-gitu aja Kadang-kadang Nah dikembangkan oleh Tim ini Menjadi sesuatu yang Lebih baik Dan setelah Mereka 4 bulan Tinggal loh Pak tinggal Live-in disana Dibiayai oleh kami Begraf Mereka bikin pameran Sama penduduk setempat Dengan Pemda Hasilnya luar biasa Apalagi yang dari Siak Kabupaten Siak itu Siak itu kan Islamnya kental Tapi Islam Melayu Ya Islam Melayu Dan budayanya itu Luar biasa bagus Begitu dikembangkan Kemarin kita pameran Di Bekraf Festival Di Surabaya Dengan Ibu Risma Ibu Risma sampai Kaget-kaget Lihat hasil-hasilnya Jadi banyak sekali Potensi daerah Yang kalau kita Pemerintah Mau turun tangan Ya mengembangkan Bisa Lalu Seminggu yang lalu Kita bikin festival Di Central Park Namanya festival Indikasi geografis Maksudnya masih terdengar asing Indikasi geografis itu apa? Produk-produk dari daerah Seperti tempe bacem Dari Banyumas Eh Mendoan Sorry Mendoan Gak stepes ATM kan Pak? Lebih tebal Lebih tebal Tempe Mendoan Itu Kan sekarang diproteksi Sebagai daerah tersebut Nah banyak itu Kopi-kopi juga Ma Minum dulu Oke Mungkin dikasih nama-nama Yang lebih 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 familiar Pak Bukan yang terlalu teknis Sekali Oh IG IG Pak IG Oke Satu lagi pertanyaan ya Sebelum kita Selesai Karena kalau misalnya kita Minta Pak Tri Terus ngobrol ini Acara gak selesai Selesai Masih banyak Masih banyak harus disampaikan Ibu silahkan Ibu siapa? Ibu siapa? Yosi Dari MG Mama Militan Jokowi Ini berhubung Kita kan Mama Anipa ya Kebanyakan Kadang di rumah Atau di Sekitar Lingkungan Kan banyak Mama yang gak Kajak lah Iya Dan kebanyakan juga Kenal internet kan Cuma buat Facebookan doang Say hello lah Apa lah Iya kan Pak ya Jadi pengennya tuh Kalau misalnya untuk Emak-emak di rumah Biasanya pengennya tuh Ada penyuluhan Dari apa Kelurahan gitu Paling terdekat lah Di lingkungan kan Jadi kita Misalnya dari Kelurahan tuh Penyuluhan gitu loh Oh iya Ini untuk ekonomi Kreatifnya Kayak gimana Gitu Jadi bisa Numbuhin ekonomi Yang dibawah sekali Soalnya kan selama ini Kan gak langsung ke bawah Kita pengen tau Eh dimana sih pelatihannya Eh dimana sih Kan kita gak tau Bukannya RPTRA ada Ya kan gak semuanya Punya RPTRA Enggak maksudnya Zaman APAHOK ya Itu zaman APAHOK lain Pak Saya ke Bekasi Pak Cuma APAHOK Banyak lain juga Ya 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 tadi yang saya sebutkan Misalnya coding Membelajar programming Ya Dan sekarang dengan digital Apa Dunia digital ini Ada yang namanya Dropshipper Pernah denger gak Dropshipper Gak tau ya Nah buka aja di google Dropshipper Dropshipper itu cara pemasaran Dari perusahaan-perusahaan Yang melibatkan ibu-ibu Ya Tahu tentang produknya Dia Pasang tentang produk itu Pesannya melalui ibu Tapi barangnya langsung Dikirim sama orang ini Ibu dapat persentase Tapi ibu mesti kreatif Maksudnya gini loh Pak Yang kalau yang dibawa itu kan Kebanyakan mama kan gak tau Dalam Dalam artian Memang sebenarnya Lebih kepada Sosialisasinya Ya Ya Yang dibutuhkan Ya Kalau Ya memang Terus terang Indonesia kan Aduh Besar sekali 265 juta Sudih Paling bisa kan Apalagi daerah Kekotaan Iya Iya Nanti kita doorkan Paling tetapi Kita paling Jangan Perusahaan Iya 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 Sebetulnya otonomi daerah ini ya Seharusnya memang Itu jangan dilarikan ke pusat juga Jadi memang harus Harus Di Apa Di Peminta daerah Itu harusnya Saya tuh kebayang gini loh Pak Kapan ya Kita ini bukan Bursa kerja Yang penuh Ribuan orang masuk Tetapi mungkin Bursa ekonomi kreatif Yang dipenuhi oleh orang Sehingga mereka bisa Bisa belajar Bisa mengembangkan kawasan Iya ibu-ibu juga mesti Pergi keluar Gitu ya Sekarang nih BUMN ada Namanya Rumah Kreatif BUMN RKB Ya Di beberapa Di Hampir di semua kota tuh ada rumah kreatif BUMN Itu ada bu kegiatan-kegiatan Di sana Di Buka aja Memang kita mesti rajin-rajin Nge-google kali ya Mesti rajin Mesti nge-google Gak bisa orang datangin satu-satu kan Ya Buka aja Di google Lihat RKB Langsung Oh cabang di Jakarta deket mana Datangin ke sana Itu banyak pelatihan-pelatihan Banyak gitu Atau buka Ini backcraft Backcraft.go.id Itu banyak sekali pelatihan yang kami berikan Secara gratis Jadi sebelum masuk kepada ekonomi kreatif Bu Kreatif dululah mencarinya Ya Kreatif mencari Oke Saya rasa udah Ini Pak Udah mendekati Waduh Ada poin-poin yang bisa saya dapat dari ngopi dengan Pak Triawan Bahwa ternyata memang negeri ini kaya Indonesia ini kaya Kita tidak harus menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan besar Tetapi kita harus mampu mengenali potensi diri kita sendiri Dan mengembangkannya Baru kemudian hubungi backcraft ya Pak ya Untuk bagaimana supaya bisa memasarkan potensinya Bahkan Pak Jokowi sendiri sudah mencontohkan Ekonomi kreatif kepada keluarganya Ya kan Kayesang dan Gibran itu berjualan Bukan hanya pekerja Bukan penerima proyek Bukan penerima proyek Bukan pekerja di sebuah perusahaan Tapi mereka membangun industri nya Ini menarik Bahwa ada yang dicontohkan oleh seorang presiden Ya kan Dan diminta juga untuk bisa menjadi pelajaran Bagi banyak orang Supaya jangan Cuma Lulus Bikin lamaran Terus nunggu di sofa sambil gini Kapan ya gue dapat kerja Situasi kita sudah berubah Dunia juga sudah berubah Dan terima kasih Pak Triawan Atas segala penjelasannya Dan moga-moga ada Perkembangan wawasan dari kita Supaya bisa melihat bahwa dunia ini Tidak sesempit Layar televisi Ataupun layar HP Dunia ini sangat luas Yang penting adalah bagaimana cara kita menemukan potensi kita Saya Dini Siregar Kita ketemu lagi di waktu yang sama Saya terima kasih Pak Terima kasih banyak Terima kasih sudah Terima kasih Kita ketemu Langgah depan Kita ketemu Kalau diundang lagi Saya lulus dari FISIP UI Saya menjadi Public Relation di PSI Dan sekarang Menjadi jubir Sekaligus caleg PSI Untuk Dapil Sumatera Utara III DPR RI Politik itu adalah Sesuatu hal yang berkaitan Dengan kekuasaan Bagaimana kita mendapatkan kekuasaan It's power related Tapi menurut saya Juga yang lebih penting adalah Bahwa kekuasaan itu pada akhirnya Harus digunakan Untuk kebajikan Untuk kepentingan masyarakat banyak Itulah kenapa mungkin saya terjun ke politik Saya ingin melakukan sesuatu Untuk orang banyak Dengan cara menjadi caleg DPR RI Kalau saya sih sekarang cukup miris sebenarnya Karena saya melihatnya Politik Indonesia itu Tidak lagi perang gagasan Tetapi Lebih ke saling menyerang Saling mengeluarkan Pernyataan-pernyataan sensasional Yang cuma untuk Mendapatkan perhatian Tapi gak ada gagasannya sebenarnya Ya bahwa pada akhirnya Kita harus mulai datang dengan gagasan Harus mulai datang dengan gagasan Beradu gagasan satu sama lain programnya apa Jangan cuma main di hal-hal yang primordial Misalnya bawa-bawa politik identitas Agama dan lain-lain Tapi harus mulai dengan Oke saya punya program ini Itu, ini, itu gitu Kita memang ingin Mengedukasi ke masyarakat Bahwa kita harus mulai politik Dengan politik gagasan dan program Tempat dimana saya berasal Itu adalah tempat yang sangat-sangat korum Dan saya merasa bahwa Sebagai anak muda Saya harus berbuat sesuatu Untuk menyelamatkan kalian Sumut ini dari belenggu korupsi Jadi saya merasa bahwa Ada yang harus dilakukan Yakni dengan cara kita turun ke politik Memberi warna baru Memberi pilihan baru Kepada masyarakat sumut Tentu pilih Jokowi Saya melihat bahwa Selama 4 tahun ini ya Pak Jokowi sudah menunjukkan Kerja yang sangat nyata Harapan saya buat teman-teman Yang belum merasa politik itu Masih di awang-awang Bukan urusan kita Saya harap ini Pemikiran-pemikiran seperti ini berhenti Karena anak-anak muda harus sadar Bahwa kalau kita bersatu Memilih wakil-wakil yang bersih Kita jadi bisa ikut menyelamatkan bangsa ini Terima kasih telah menyaksikan Seruput kopi bersama Deni Serikat Nantikan kami rabu mendatang Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!